Halo para penggemar, sahabat suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Dan kita masih bersumpah dengan channel kesayangan Anda, yaitu sebuah channel pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Suyanto.id Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana memahami matematika secara mudah. Tidak perlu panik, tidak perlu tangisan, tidak perlu ribet dengan narasumber kita. Kebetulan namanya sama, yaitu sejarah Suyanto SPD. Ini merupakan guru yang sangat-sangat kreatif dan inovatif. Beliau adalah saat sekarang mengajar di SMA Negeri 8, Yogyakarta. Banyak sekali hal yang telah dihasilkan terkait dengan pembelajaran matematika, berpuluh-puluh menjadi juara lomba untuk bagaimana mengajar matematika secara inovatif dan kreatif. Juga penelitian-penelitian tindakan kelas terkait dengan matematika. Dan juga beliau menjadi pembina sebuah pesantren mengenai bagaimana pesantren memahami matematika. Jangan lupa klik subscribe, supaya Anda semua bisa selalu mendapatkan video terbaru dari Bapak Suyanto SPD ini. Yaitu video yang membelajarkan matematika dengan riang gembira. Kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, apa kabar Pak Suyanto? Alhamdulillah sehat semangat untuk selalu bermanfaat. Amin. Ya, kira-kira. Saya panggil Mas saja ya, biar relax. Karena supaya dekat. Jangan kelihatannya kalau dipanggil Pak itu kurang senang matematikanya. Nah, pertanyaan pertama. Matematika itu apa sebetulnya? Kok bisa menjadi momok buat sebagian besar siswa kita. Bahkan mahasiswa. Dan juga mungkin orang tua. Karena enggak bisa ngajari matematika. Terutama dalam kondisi daring seperti ini. Binatangnya kayak apa Mas? Matematika itu. Gimana Mas? Ya, jadi matematika. Itu karena kita sekarang lebih sederhana berbicaranya supaya bisa diterima dan menyenangkan semua orang. Baru nanti kita lanjut yang lain-lainnya. Kalau kita sudah bicara matematika, itu otomatis pertama kali dikenalkan dan harus diakrabkan betul dengan angka-angka dan bilangan. Oke. Setelah nanti kita bermain dengan angka dan bilangan, dikenalkan waktu DTK itu, dengan permainan dan lain-lain, kemudian berkembanglah menjadi operasi hitung. Oke. Dari tambah, kemudian dikurangi, dikalikan, dibagilah, disitulah konsep harus dikuasai. Dengan baik itu bisa melalui permainan, sehingga tidak menjadi beban. Kalau nanti penguasai operasi hitung, maka selanjutnya akan mendapatkan kemudahan. Nah, kenapa? Karena sifat matematika itu hiraki, Prof. Jadi, ini disambung, berikutnya disambung lagi, berikutnya disambung lagi. Oke. Kalau fondasinya sudah kuat, nanti ditambah ke mana pun, wah dia akan senang, bisa. Oke. Jadi, hiraki itu artinya bahwa nggak bisa. Orang belajar matematika itu tiba-tiba tanpa dasar, tanpa prerequisit sebelumnya. Prerequisitnya harus dijalani, gitu kan, Mas? Iya, betul, Prof. Tapi kecuali orang terdai. Nah, kadang-kadang orang terdai itu kan bisa melompat. Tapi normal, hirakinya di tahap demi tahap. Nah, itulah yang kita tidak lepas. Sehingga nanti terkonstruksi dengan baik. Begitu, Prof. Oh, itulah. Jadinya, jadi sedara-sedara, para orang tua, dan para siswa, mahasiswa, inilah pentingnya. Belajar matematika itu harus mengerti hirarkinya. Supaya bangunan itu kokoh. Ketika kokoh, akan menyukai matematika, baru diajari operasionalnya matematika. Begitu kan, Mas Yanto? Iya. Jadi, kita nanti mengenalkan dulu dari dasar sebentar, kemudian operasi. Nah, kita mencoba dengan permainan, Prof. Oke, coba. Biar senang. Gimana, Mas? Perkenalannya gimana kali ini? Kita nanti mulai saja ya, Prof. Dari mengenalkan anak-anak, kemudian bilangan, kemudian kita ubah menjadi permainan. Sehingga anak-anak. Saya tidak tahan menunggu ini. Silakan. Jadi senang bermain. Kalau bermain senang, matematik senang, nanti selanjutnya insya Allah mudah. Gimana, Mas? Kami izin share screen, ya, Prof. Oke, silakan. Jadi, sambil menunggu share screen, saudara-saudara perhatikan, ini kita akan membuat matematika hanya sebagai mainan. Dan itu nanti setelah suka bermain, tentu kita akan menjadi lebih memahami operasinya. Silakan, Mas. Ya, ini, Prof. Ini kita membuat tantangan. Ini memang betul-betul tantangan. Bagaimana matematika itu menjadi indah, menyenangkan, penuh tantangan. Nanti sampai penuh tantangannya, tapi yang penting senang dulu. Jangan sampai sedih. Kalau sedih, ya, sudah. Berhenti nanti. Ini bersahabat dengan angka dulu. Anak-anak ini akan dari TK. Ini TK-nya sudah diajarkan, ini luar biasa. Anak-anak kita itu sebenarnya sudah pintar-pintar itu. Mengenal angka. Kemudian masuklah kebadan namanya bilangan. Bilangan itu nanti sudah menggabungkan angka. Nah, nanti sudah dikenalkan ini satuan, ini ratusan, ini puluhan. Nah, muncullah nanti posisi diangka. Ini harus dibuat menyenangkan. Kalau di TK, di SD kan masih real. Real. Jadi bentuknya tiga. Misalnya tiga apel, tiga mangga. Barangnya itu ada. Kemudian nanti ketika masuk di SMP, barang yang ini tadi real, kemudian menjadi uptrak. Karena dia sudah membayangkan apel ini jadi X. Nah, misalnya mangga ini jadi Y. Oh, ya. Nah, disitulah mulai ada kesalahan. Karena mengubah perpindahannya dari real, kemudian menjadi abstrak. Nah, ini harus ada jembatannya. Maka kita sekarang dari yang bawah dulu dibuat menyenangkan. Nah, ini harus betul-betul ditanamkan pada anak-anak. Nah, nanti mau sampai kemana, yang penting menyenangkan dulu. Jangan sampai dianggap beban. Nah, kalau SD sudah jadi beban, ke SMP sudah nggak senang. Maka ketika di SD, kan ditanya berapa? Tiga mangga ditambah lima jeruk. Kan kalau tidak sederhana, nggak bisa tetap tiga mangga, lima jeruk. Itu sama. SMP pindah. Tiga X ditambah lima Y, ya tetap tiga X ditambah lima Y. Jadi tiga mangga jeruk. Ini yang mulai nanti putus di SMP, kalau tidak hati-hati memperkenalkan ini. Sudah muncul makhluk baru yang namanya variable. Sehingga kalau nanti dicampur aduk, kemudian nanti dibawalah ke SMA juga masih salah. Sehingga menjadi momok. Tapi kalau dari, maka kita membongkar nanti suatu saat pertemuan. Bagaimana mengenalkan angka, bagaimana bersahabat dengan angka, tapi suatu saat nanti. Karena ini mungkin harus jadi lama. Jadi lanjut ya, Prof. Luar biasa. Saya juga mulai senang matematika sekarang, tapi sudah terlambat. Nah ini konsepnya itu kami tertarik sekali apa yang disampaikan di Hajar. Menyenangkan itu yang bagaimana. Maka beliau itu membuat, itu kan mengibaratkannya taman. Jadi di taman itulah anak-anak indah, senang. Dari SDTK dan seterusnya. Maka beliau membuatnya kan Taman Indira, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya. Semua menggunakan taman konsepnya. Biar senang. Jadi sudah senang apa-apa masuk. Dan ini luar biasa. Sebenarnya ini sumber ide yang sangat luar biasa. Ketika beliau menyampaikan tiga N itu ya. Niroke, Niteni, Nambai. Wah Masya Allah itulah. Jadi dari yang betul-betul nampaknya sederhana, tapi di situ menjadi luar biasa. Apalagi ketika dikembangkan, kemudian menjadi Niteni. Niteni yang kecil-kecil itu jadi temuan yang nanti ditambahkan jadi temuan yang sangat besar. Niteni ya? Iya. Kan Niteni, mohon maaf. Kalau saya kan nggak bisa Niteni. Itu karena kalau sudah dokter itu kan Niteni. Sangat luar biasa. Ibarat pensilnya itu ujung pensilnya yang diteliti. Kalau kami kan pensilnya masih sebebikian besarnya. Kalau semakin dokter, profesor kan sangat runcing. Betul. Di tiling, di temok. Niteni itu membuat partisi ya Bapak Ibu yang mungkin tidak dari Jawa. Niteni itu kuat yang kecil-kecil itu ya Prof? Dalam arti kata, Niteni itu nyewili kecil-kecil gitu ya? Iya. Kan menjadi kecil tapi sangat spesifik. Nah, itulah yang kemudian menjadi bidang ilmu yang sangat luar biasa. Nah, itu yang kami gabungkan. Ini bagaimana? Bagaimana belajar itu yang penting menyenangkan dulu. Di TKSD itu senang dulu, nanti SMP-SMA juga harus senang. Maka kan harapannya kalau di sekolah atau menjumpai matematika itu menjumpai ini. Kalau kita menjumpai seperti ini kan perasaannya senang sekali. Nah, ini juga bisa jadi matematika. Berapa banyaknya pohon cemara? Kan sudah. Ini di SD bisa, TK bisa. Tapi jangan berapa banyaknya bunga. Pusing hitungnya. Banyak sekali. Sama dengan yang di sini. Ada berapa buah semangka, buah jeruk. Ada berapa macam. Jangan banyaknya nanti kalau dihitung oleh anak-anak, dia nggak mau pulang. Hitung banyaknya. Betul. Oh ya, betul. Tidak jadi senang. Nanti kan orang tua itu bingung. Dan bahkan mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa bingung ketika nanti anak cucunya itu lebih menurut gurunya daripada beliau. Yang disalahkan itu si Bapak Ibunya. Yang betul gurunya. Maka peran guru itu betul-betul sangat sentral. Ketika di TK, SD itu betul-betul yang benar itu gurunya. Kita itu semua kalah. Maka ketika guru di SD, TK itu bisa menanamkan meriah, menyanyi, dan lain-lain, masuklah matematika dengan menyenangkan. Tapi secara garis besar, nanti kita masuknya ke sini arahnya. Ketika nanti sudah SMA, kemudian perguruan tinggi, kami gabung ini. Tokoh Ahmad Dahlan. Beliau itu ternyata juga mengajarkan operasi hitung. Kalau menurut pengamatan kami, tapi ini moga-moga benar nanti Profesor membenarkan ini. Iya, saya kira iya. Jadi ketika pertama kali kita belajar operasi hitung, maka dikenalkan lamanya penjumlahan. Setelah penjumlahan menguasai, barulah kemudian diajarkan pengurangan. Kemudian masih hirakinya betul-betul begitu. Penjumlahan yang berulang itu namanya perkalian. Perkalian. Kemudian kalau nanti pengurangannya berulang, itu namanya pembagian. Di posisi inilah pembagian itu menjadi sulit, maka diajarkan terakhir. Jadi enggak bisa pertama kali, mari kita supaya cerdas, kita belajar langsung pembagian. Wah, anaknya pusing semua. Belum bisa menjumlahkan, belum bisa mengurangi, kok pembagian ini nanti masih missing. Ada sesuatu yang dia tidak bisa. Wah, padahal ajaran kuno saya dulu, pengporo lansudo, pipo lonto. Nah, menikah peramuan, nanti ini jadi masalah sekarang, karena anak-anak kita itu perkembangan yang cepat dan banyak berbeda-beda. Nah, menikah, maka kalau Prof. Rimin, ini kok belajarnya menikah, pengporo lansudo. Nanti, ini kan pipo lonto, pengporo lansudo. Nah, ini bagi Bapak-Ibu yang lain, peng itu perkalian. Poki, poro, pembagian. Lan itu tambah. Do itu sudo. Pipo lonto, berarti perkalian, pembagian, penyumlahan, pengurangan. Tapi ini bisa dibalik, Prof. Kan bisa pakai do, lan. Oh, dibalik ya? Dibalik boleh, karena perkalian dan pembagian itu, kalau kita sederhanakan, kita mudahkan, dia mempunyai kekuatan yang sama. Jadi, kalau letaknya sama, tidak ada tanda kurung, maka bisa berlaku pipo lonto, atau nanti berlaku papidulan. Papidulan. Papidulan apa ini? Pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan. Ini hanya kekuatan operasinya, Prof. Jadi, kalau ada 5 dibagi, yang mudah saja, 6 dibagi 3 x 2, maka nanti 6 dibagi 3 dulu. Kemudian, baru digalikan 2. Karena tidak ada tanda kurung, maka yang berlaku, nanti bisa pipo lonto, atau papidulan. Ini yang kemudian dengan orang tua, kadang-kadang anak-anak kita sudah, nggak bisa, yang benar guru saya, yang bisa guru. Nah, itulah muncul permasalahan di sini. Tapi kalau nanti di SMA, kita tidak ke sini. Tetapi mengarahkan anak ke berbagi. Kenapa kok berbagi itu diajarkan terakhir? Karena ternyata setelah dewasa kita ini, malah sulit untuk berbagi. Ada makna filosofi, ternyata Kiaya C. Ahmad Dahlan itu mengajarkan berbagi. Ini untuk anak-anak yang sudah abstraksinya tinggi, karena di SMA kan mulai abstrak, dengan matematika juga abstrak. Nah, oleh karena itulah, masuklah berbagi. Nah, berbagi itu yang indah. Maka ini kalau berbagi, menurutku Ahmad Dahlan bisa jadi pantu, pantiasuan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Karena anak SMA berpikir ke sana, abstrak sekalian. Hasil berbagi ya. Harus berbagi. Berbagi rejeki artinya. Berbagi rejeki. Nah, itulah yang selalu kita pikirkan. Beliau kan maestro seni yang luar biasa. Memikirkan bagaimana belajar menyenangkan, bagaimana mengajarkan keberkaan, mau berbagi bersama. Wah, itu nanti yang mulai anak SMA ini harus diajarkan. Kalau kamu bisa, ajarkan kamu. Belajarkan teman-temanmu. Enggak mungkin ilmu yang diajarkan, diberikan pada orang lain itu tidak berkurang lama sekali. Inilah anehnya. Tidak berkurang, tapi malah bertambah. Model-model berpikir ini sudah harus dikembangkan ketika di SMA. Jadi ini, mohon maaf, ini dari TK, SD, SMP, lompat SMA. Kalau sudah berguruan tinggi, sudah bisa terjalan sendiri mereka. Nah, inilah akibatnya yang kita dapatkan, anak-anak yang jual, baik ini nasional, ini ada yang internasional. Itu kalau juara, oleh kami itu selalu hadiahnya itu diberikan ke Panti Aswan. Nah, ini harapannya begitu. Ini juga anak-anak yang luar biasa. Ini juara kebumian, ini matematika. Yang Mbak Aziza ini, juara internasional, medali emas, tingkat internasional karya tulisnya. SMA 8? Ini ada bermacam-macam, karena kami membimbing banyak. Ada yang dari SMA 1, SMA 8, SMA yang lainnya. Pokoknya kita campur-campur. Nah, intinya apa? Kami tidak menerima sumbangannya itu, tapi mereka harus menceritakan ke Panti Aswan ini, kamu kok juara itu mengapa? Biar anak-anak Panti kami itu bisa juara. Mohon maaf kalau hanya diberi rezeki, diberi itu. Oh, selamanya kalau Panti kita kelola dengan jujur, bagus, insya Allah. Allah berikan jalan. Tapi mereka mau bercerita ini loh, yang kita butuhkan. Jadi mereka harus merangkan ke adik-adik, dan kurang umum. Ini empat kali juara, hadiahnya itu nggak pernah dibuka, diberikan semua di Panti. Tapi harus cerita, kamu kok bisa juara gitu? Kamu itu bagaimana bisa juara? Biar adik-adik Panti itu semua bisa nyusul jadi juara. Harapannya begitu, ini sampai sudah ke SMA dan tingkat sebelumnya. Itu filsafatnya adalah dari matematika berbagi tadi. Berbagi, Prof. Betul, betul. Jadi berbagi itu indah. Ini juga seni ini, Prof. Ternyata. Kalau tadi maestro seni, kita ampuh seni. Sama-samaan, namanya sama, kacamatanya sama. Kemudian, ini Prof. Ternyata kita kok sama ya. Urib Kang Urup ini kan katas undi, yang bagaimana ini, Prof? Ya, Urib Kang Urup itu artinya, Urib itu harus menerangi orang lain, saya kira. Ya, menghidup, memberi semangat dan lain-lain untuk orang lain, begitu ya, Prof. Kalau ya. Ya, inilah yang kita harapkan. Ini kita bertemu, karena ingin bersama-sama berbagi, biar hidup dan kehidupan kita itu bisa memberi cahaya, memberi penerang orang lain. Harapannya begitu, sama-sama lucu. Saya juga paling senang ikut Profesor kalau waktu seminar dan lain-lain. Pasti enggak tidur. Nah, ini juga ini. Suka menyumbangkan lagu ternyata, Prof. Lagunya sumbang, Mas. Karena senang nyanyi, betul-betul menyumbangkan lagu. Kalau saya menyumbangkan lagu itu, Sumbang itu, Prof. Jadi kalau saya nyanyi, tambah Sumbang. Saya juga menyumbangkan belero. Berarti sama-sama menyumbangkan. Nah, ini contohnya. Kalau tadi persamaan, di Matematika SMP kan ada persamaan. Persamanya sama-sama Suyanto, sama-sama lucu. Ini sekarang pertidak samaan. Ternyata tidak sama. Kenapa tidak sama? Wah, ini tidak sama. Ternyata tidak sama. Ini ternyata saya senang nyanyi. Pengennya seperti Iwan Palace. Ternyata Iwannya, saya kejauhan, Prof. Tapi itu kebanyakan, Prof. Jadi lebih besar falesnya. Itulah, Prof. Nah, ini ketika, mohon maaf, ini secara gambaran besar dulu ya, Prof. Nah, kemudian, dulu waktu kami di SMP Negeri Satu Palian, itu kan daerah sana banyak sekali yang terkenal campur sari, Prof. Nah, maka bagaimana ini? Mengajarkannya kan harus dengan campur sari. Ya, ya, ya. Supaya suka. Ini Profesor, bisa nih lagunya, Prof. Lagu ini? Ya, yang perahu layar, Prof. Ya, perahu layar. Ayo, konconeng kisik kembiro, alayarab lera banyunis segoro. Gitu ya? Iya, betul, Prof. Nah, itu kan anak-anak hafal, bahkan ada yang juaranya inden. Saat itu mengajarkan matematika susah. Kemudian, punyalah ide. Ini moga-moga. Ya, seperti tadi, baru bisa nirokin, niteni nambah isi di sini ya. Menambah sedikit saja. Maka kami ganti nih, Prof. Oke. Bersama-bersama kawadrat. Min B plus minus akar B kawadrat. Min empat AC. Berdua Orang jemuh-jemuh Karumai semguyu Ngilang Nggak kira Susah lanesu Orang Masjab beli Sodewe Luar biasa Bisa jadi Prof Ini rumusnya pada lupa Tapi lagunya nggak lupa Itulah senengnya itu Kondisional Nah itulah Prof Ada yang Kita bisa Atau ada yang didiskusikan Ini tadi Gambaran semuanya menurut kami Seperti itu, yang penting seneng dulu Nanti baru gitu Ini mas, waktunya sudah habis Saya kira Kita harus Nimpen apa Rahasia kita tentang Matematika Asik Bagaimana kalau di SD Dan seterusnya ya Prof Jadi Stop share dulu Sebenarnya Kita berhenti dulu di sini Kita simpen dulu rahasia Bagaimana bahasa matematika Supaya orang-orang penasaran Tetap Jadi Kita Ketemu lagi Minggu depan Terima kasih Namanya sama Sama-sama Mas Yanto Kita panggil Mas Yanto Dan Mudah-mudahan selalu sehat Walafiat Dan mudah-mudahan Menginspirasi Baik siswa maupun orang tua Apa yang kita sampaikan ini Terima kasih atas kebersamaannya Kali ini Mas Yanto Dan Supaya Sehat walafiat Kita ketemu Minggu depan lagi Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax